Halo semuanya, halo bunda-bunda, kali ini aku mau buat bumbu spageti, saus spageti dengan bahan ala kadarnya dan seadanya tapi hasilnya oke banget ya, rasanya enak sekali oke langsung saja kita rebus tomat ya, kita belah dulu supaya nanti kulitnya itu gampang terkelupas ya guys, oke kita masak sampai mateng, kita tutup supaya cepat mateng dan kulitnya terkelupas ya guys oke kita kupas kulitnya dan kita akan tunggu sampai tomatnya dingin lalu akan kita blender, sambil menunggu tomatnya dingin aku rebus, apa ini namanya, makaroni ya jadi ini bukan spageti tapi makaroni ya guys dan oke lah ya, aku ganti namanya menjadi sepakroni ya guys iya 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 guys, bisa bisa ya guys ini adalah sepakroni dingin yang dingin keadanya loh guys oke kita masukkan ayam kincang ke dalam minyak yang sudah panas bergerjola guys kita masukkan bawang putih, kita aduk-aduk sampai aromanya itu mengeluar dan kita masukkan bawang putih, setelah aroma bawang putih keluar kita masukkan bawang putih setelah aroma bawang putih keluar ya guys, kita masukkan jus tomat yang sudah aku blender tadi dan jangan lupa dikucelak-kucelak ya bekasnya supaya tidak sia-sia dan disini adalah perbumbuan ada saus tomat, ada kicap inggris ada lada, ada garam dan sebangsanya mantra-mantra lainnya ya oke kita aduk-aduk terus nah aku akan tambahkan saus bolok les ya guys karena kebetulan ada ya mengingat bahwa saus yang aku bikin ini adalah dengan bumbu seadanya bumbu yang ada dan ala kadarnya ya guys oke kita aduk-aduk terus guys ya kita kacau-kacau balokan dan karena aku tidak ada susu ya guys maka aku kasihlah keju parut guys ini resep ala-ala aku ya guys dan ini adalah request dari anakku ya guys anakku minta spaghetti tapi adanya makaroni maka sudahlah apa yang ada saja dan ini penambakannya sudah matang ya guys dan aku akan menceplok telur karena aku tidak suka dengan masakan yang seperti ini oke guys ini setelah masak dapur juga bersih ya guys karena dapur ini multifungsi banget ya guys ya untuk terima tamu untuk saya bersantai menikmati secanggir kopi untuk selonjoran jadi dapur ini harus bersih dan aku kembalikan mantra-mantra kepada tempat semula supaya tidak berantakan oke guys ini adalah penampakan dapur yang aku usahakan selamat menikmati